Ciptaan Tuhan Untuk mengantisipasi banjir, untuk menyalahkan asap, hingga memang sengaja dibuat karena tidak adanya sumber daya alam yang dimiliki. Berikut 7 tiruan alam karya manusia yang menakjurkan 30 on the spot. Tornado adalah angin yang memiliki pusaran kuat yang membentuk kolom udara yang berputar sangat kencang. Tornado juga disebut sebagai badai paling dahsyat di bumi yang dapat menyebabkan kerusakan cukup parah. Tetapi kini badai yang terjadi karena proses alam tersebut dapat dibuat oleh manusia. Berada di salah satu museum Montbeil di kota Stuttgart, Jerman, Tornado buatan yang memiliki tinggi 34,4 meter ini diakui oleh jenis Book of Records sebagai tornado buatan terkuat dan terbesar di dunia. Fungsi dari tornado buatan ini adalah untuk menghilangkan asap dari museum pada saat terjadi kebakaran, dan juga sebagai daya tarik dari museum itu sendiri. Pembuatan dari tornado ini merupakan salah satu pembuatan yang menggunakan teknologi sangat canggih. Dengan menggunakan karbon dioksida yang disemprotkan ke bagian bawah tornado, dapat menghasilkan 144 jet dan 28 ton udara. Terlihat keindahan air terjun yang satu ini, mungkin tidak ada yang menyangka bahwa air terjun ini adalah air terjun buatan manusia. Cascata del Mamor adalah salah satu air terjun buatan tertinggi di Eropa sekaligus di dunia yang berada di kota Umbria, Italia. Keindahan air terjun ini memang terlihat sangat alami, yang ternyata bukanlah merupakan hasil peradaban modern, lainkan dibangun oleh bangsa Romawi pada tahun 271 sebelum masehi. Dengan tinggi sekitar 165 meter, air terjun buatan ini dahulu berfungsi untuk menghentikan aliran sungai Velino dan Nera, yang sebelumnya selalu membanjiri wilayah Umbria. Kini air terjun buatan yang terdiri dari tiga tingkat ini dijadikan obyek wisata dan juga menjadi sumber pembangkit tenaga listrik. Keindahan air terjun buatan ini semakin indah jika dilihat di malam hari, karena dihiasi oleh lampu berwarna-warni. Mendengar kata Las Vegas, pasti yang terletas di pikiran Anda adalah kasino, belanja, dan tempat yang tak jauh dengan ketan glamor. Tetapi ternyata di Domain Ridge yang berada di Las Vegas, Amerika Serikat, terdapat sebuah gunung berapi buatan yang menjadi salah satu obyek wisata di tempat tersebut. Gunung berapi buatan yang memiliki tinggi sekitar 16 meter ini, setiap malamnya mengeluarkan api dan asap buatan, dengan semburannya yang mencapai 10 meter, dan juga lofa yang mengalir di setiap sisi gunung tersebut. Gunung berapi buatan ini berada di luar hotel Las Vegas, dan mulai aktif sejak tahun 1989, dan diperbaharui kembali pada tahun 2008 lalu, dengan tambahan lava dan api di sekitarnya, yang membuat gunung berapi buatan ini terlihat seperti aslinya. Bagi warga Paris, Perancis tidak selamanya saat musim panas tiba dihabiskan dengan berlibur ke luar negeri, karena sebagian warganya justru hanya berdiam diri di kota Paris. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan wali kota Perancis Bertrand Delanoi untuk menciptakan Paris Plugs atau Pantai Buatan di tengah kota pada tahun 2002 lalu. Paris Plugs adalah sebuah pantai buatan yang berada di sepian sungai Stein sepanjang 3 km. Pantai buatan ini dibuat di atas kolam sepanjang 28 meter, dengan 2.000 ton pasir, 450 kursi pantai, 40 pohon palam, 5 kafe, area piknik, lapangan poli, dan sebuah dinding panjat tebing buatan. Dan di pantai ini pengunjung dilarang tampil tanpa busana seperti di pantai-pantai kebanyakan. Untuk memberikan wansa pantai sesungguhnya, setiap bulan Juli ribuan ton pasir asli diangkut dan dikerok lagi. Meskipun pada awalnya ide sang wali kota ini ditentang habis-habisan, Tetapi sekarang Paris Plugs merupakan agenda rutin warga Paris yang selalu dinanti. Selanjutnya adalah Korea Selatan yang memiliki sebuah tempat yang menjadi favorit para turis, yaitu Sungai Chonggyechon. Sungai ini adalah sungai buatan yang dibuat strategis di tengah kota dan berfungsi untuk menyeimbangkan tata letar kota agar terhindar dari fungsi udara. Selain itu, sungai ini juga berfungsi sebagai sistem pengaliran air untuk mencugah banjir. Beberapa tahun lalu, sungai buatan yang berada di kota Seoul ini merupakan daerah komoh yang tidak terurus. Tetapi berkat kerja keras dari pemerintah Korea Selatan, sungai buatan yang memiliki air sakit jernih ini disulap menjadi tempat yang sangat indah. Setiap akhir tahun di sepanjang sungai Chonggyechon, selenggarakan festival lantar di mana sungai ini akan dihiasi berbagai lentera dengan berbagai bentuk yang unik. Singapura melupakan salah satu negara yang hampir tidak memiliki sumber daya alam. Karena itulah pemerintah Singapura membuat sebuah taman dan hutan buatan bernama Gardens by the Bay yang terletak di perairan dekat Marina Bay. Di hutan buatan ini terdapat citaan jenis tanaman langka, bunga-bungaan, dan juga tiga kebun yang terhubung satu sama lain dalam satu koridor yang berada di dalam dua kubah besar yang tertutup atap kaca. Meskipun taman dan hutan buatan ini berada dalam area tertutup, udara di dalam ruangannya tetap terasa sejuk, karena didesain sedemikian rupa menyerupai udara di daerah pegunungan. Di hutan buatan ini juga terdapat super trees, yaitu bangunan 16 lantai berbentuk taman vertikal yang menjulang tinggi. Super trees ini berfungsi untuk mengumpulkan air hujan, menghasilkan tenaga surya, dan juga sebagai saluran ventilasi untuk taman-taman di sekitarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya yang mungkin ada di beberapa negara, tetapi danau buatan yang satu ini berbeda. Danau Nasar yang diciptakan sebagai hasil dari pembangunan bendungan Aswan yang berada di perairan sungai Niel Sudan ini, dibangun sekitar tahun 1958. Danau ini memiliki panjang sekitar 482 km, dengan kedalaman air mencapai 152 meter. Danau buatan ini berfungsi sebagai sumber irikasi pertanian, dan menjadi salah satu tempat pemancing yang cukup populer, karena memiliki ikan air tawar terbaik di dunia. Selain dapat pemancing, di danau buatan ini juga terdapat berbagai jenis burung, debel, angsa, dan elang. Selain menikmati keindahan Danau Nasar, wisatawan yang berkunjung ke sini juga dapat menikmati tempat-tempat bersejarah Mesir Kunrul yang masih termasuk dalam daerah sekitar Danau Nasar, baik dengan kapal atau sekedar berjalan-jalan di pinggir danau. Pemirsa, itulah tujuh tiruan alam karya manusia yang menakjubkan versi on the spot. Terima kasih telah menonton!